Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Ini bukan tanpa sebab, saya menemukan sesuatu nih, seikor, it's... Seikor ular beracun, ish, wow, seikor ular beracun, dan ini adalah jenis ular tanah. Sekor ular tanah atau gaduk telah membunuh satwa unggas yang unik ini. Nah, perlu anda ketahui juga bahwa ular tanah ini hanya menyerang di saat ia terinjak, karena posisinya yang selalu diam seperti ini, bersembunyi di antara daun kering, dia nggak sering langsung mematuk atau menyerang secara langsung, jadi dia menyerang di saat dia terinjak atau terdesak saja. Ular tanah terkenal sangat kejam dalam menyerang mangsanya. Hal ini terbukti dari keagresifan dan tingkat bisa atau toksin yang dihasilkan reptil yang satu ini. Nah, lihat ini, ini adalah seekor ular tanah atau biasanya disebut ular gibuk. Ular yang ini mungkin adalah ular yang masih muda juga ya, ukurannya tidak terlalu besar. Nah, panjang maksimal ular ini itu kurang dari satu meter, tapi ular ini memiliki tubuh yang gendut. Nah, seperti ini, pendek, gendut, tapi mematikan. Ular ini sangat ditakuti oleh masyarakat Jawa Barat, karena memang umumnya ular ini banyak mencelakakan orang-orang yang datang ke kebun, atau mungkin lagi membuka lahan di hutan. Karena ketika didekati, ular ini langsung mematuk. Dan coba lihat, kepalanya yang berbentuk segitiga selalu mengarah ke depan dan siaga. Ular ini biasanya aktif di malam hari. Nah, ketika siang hari, ia mencari tempat-tempat atau gundukan-gundukan dari daun kering seperti ini untuk bersembunyi atau untuk tidur di siang hari. Ketika malam hari, ia aktif berburu. Nah, makanan utamanya adalah tikus, burung puyuh, atau mungkin satwa-satwa lain yang tersesat di hutan. Mungkin salah satunya adalah burung kuntul atau burung bangau itu. Burung itu mungkin waktu kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sambutan yang sangat luar biasa. Sambutan yang sangat luar biasa. Sambutan itu seekor musang pandan atau biasa dikenal dengan nama luak. Nah, binatang ini dikenal sebagai binatang yang sangat gemar memakan kopi. Selain itu, ia merupakan hewan yang memiliki harum, harumnya itu harum pandan. Makanan itu di beberapa wilayah dia memiliki beberapa musang pandan atau mungkin yang lainnya itu musang luak. Nah, ciri-cirinya adalah hampirnya adalah hampir sama dengan beberapa musang yang mengarah ke depan fungsinya untuk mendengar suara buruannya. Musang ini juga hobi ini juga memakan reptil seperti ular kecil atau mungkin kadang-kadang kecil. Nah, kalau buah-buahan itu dimakan sama dia untuk dia mendapatkan sumber vitamin. Sedangkan kalau reptil itu supaya dia mendapatkan sumber protein dari tubuh reptil itu sendiri. Nah, musang ini ukurannya masih kecil nih, masih anakan. Tapi kalau kita deketin, pasti dia langsung nyerang dan langsung kabur. Nah, yang ini dia masih merasa tenang di situ. Nah, sekarang mau coba deketin lah. Ketika mau di deketin, dia langsung bereaksi. Eits, lihat. Dia marah. Ketika marah, dia mengeluarkan suara yang khas. Untuk menakuti-nakuti lawannya. Eits, dia nyerang langsung. Dia nyerang dan dia panik. Kukunya panjang-panjang. Lihat, lihat. Giginya langsung keluar ya. Giginya langsung dibuka ketika dia berhasil memeluk tangan panji ini. Jelas lagi gak mau sampai kena gijet. Karena karena sakit banget. Tipikal hutan hujan tropis menjadi ciri utama di lokasi ini. Dengan kanopi hutan yang alami, menambah kenikmatan mata batin dalam melakukan petualangan saya kali ini. Dengan terik matahari yang menyengat, mencari sumber mata air menjadi pilihan yang saya ambil. Sini khas hutan yang masih terjaga keaslian ini adalah dengan banyaknya satwa yang bebas hidup berkeliaran. Salah satunya, kumbang hutan ini. Dan ini seekor kumbang kayu yang cukup langka ya. Daerah ini sepertinya memang daerah serangga-serangga unik. Umumnya kalau saya jalan-jalan ke hutan-hutan tempat lain, jarang saya bisa menemukan serangga-serangga unik seperti ini. Kumbang ini sangat unik karena memiliki bentuk tubuh yang langsing, bulat, beserta kuat. Aduh, kita lihat keras bang. Aduh, aneh, 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 aneh. Kupunya panjang-panjang. Lihat-lihat, giginya langsung keluar ya, diginya langsung dibuka ketika dia berhajar memeluk tangan Faji. Fahaya buat Uzun ini. Walaupun dia tahu pun kena gigit, kena cakar ya sakit banget. Walaupun sebetulnya Bidatang ini bukanlah pemakan Daging, cuma kalau kena Sangkut di kutunya ini Rasanya sakit banget Ternyata bagian kakinya ini berbahaya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Lihat ini Lihat ini Ada seekor Kura-kura Ini kura-kura batu nih Tempurungnya hitam Dan ketika berada di air Dia sangat mirip dengan batu sungai Batu sungai ini kan warnanya hitam Mirip banget Selain itu Kura-kura memiliki cangkang yang sangat keras Cangkang ini Berfungsi untuk melindungi dirinya Kura-kura memiliki ekor Tuh ekornya yang Yang cukup panjang ya Lihat Lihat Sekarang keluar Hehehe Umumnya ia beraktifitas Di antara batu sungai seperti ini Untuk menangkap ikan-ikan kecil Nah Disini ada makanannya Yaitu ikan kecil Dan ini predatornya Si kura-kura batu Kura-kura ini Bisa tumbuh sedikit lebih besar Dari ukuran ini Dan lihat ini Di bagian bawah Ini Di bagian bawah tubuhnya Ini adalah kukan Dan lihat ini Di bagian ekornya pun Terlihat lebih tebal ya Nah Kalau lihat dari ciri-cirinya seperti ini Sanggir rasa ini adalah Kura-kura jantan Kalau ada jantan Biasanya sih ada betunanya Kayaknya di tempat ini Cuma ada kura-kura jantan aja Satu kura-kura ini Beratnya Kurang lebih sekitar setengah kilogram Dan Dia memiliki cakar-cakar Lihat ini Cakar yang berfungsi untuk menggali tanah Ataupun pasir yang ada di sekitar sungai ini Karena selain memakan ikan Kura-kura ini juga memakan kacing Atau mungkin kutu air yang hidup di sekitar sungai ini Oke Sekarang aja alam sungai ini Sampai jumpa Sampai jumpa